Kantor DPRD Kulon Progo ditutup selama 3 hari mulai Jumat 18 Desember sampai dengan Minggu 20 Desember 2020. Sementara pegawainya tetap bekerja secara WFH. Penutupan ini dilakukan setelah ada seorang anggota dewan yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan saat ini tengah menjalani karantina mandiri karena termasuk dalam golongan OTG. Sementara hasil dari screening dan tracing yang dilakukan tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kulon Progo ditemukan 2 orang yang dinyatakan reaktif dan diminta untuk swab test. Untuk layanan kami tetap ada di DPRD seperti saat ini. Ada yang pikirkan seperti itu. Kemudian karena ini kemarin juga ada berat-at-asterilisasi, ini ruangan juga sudah kita semprot dengan desinfektan. Semua ruangan. Ketua gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Kulon Progo Fajar Gegana mengatakan, selama ditutup kantor dewan akan disterilisasi dengan penyemprotan disinfektan secara menyeluruh. Selain itu, tracing juga akan terus dilakukan kepada para anggota DPRD Kulon Progo dan diharapkan semua bisa korporatif. Kami menghimpok kepada semua saja, tidak hanya DPR, untuk berhati-hati. Kedepan kami minta kepada teman-teman dewan juga kooperatif untuk melakukan di lewat tracing ini sehingga penyebarannya bisa diputus.